Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguan Sepinjok Berita. Jumlah kasus hewan ternak di Ngawi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku semakin bertambah. Meski begitu, PMK Pengawi mengklaim hingga kini belum ditemukan kasus kematian ternak yang terjangkit PMK. Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Ngawi terus bertambah hingga saat ini mencapai 49 ekor. Baik jenis kerbau, sapi, dan kambing, peningkatan kasus dalam dua hari terakhir tergolong signifikan. Kepala Dinas Perikana dan Peternakan DPP Ngawi, Bonadi membenarkan berdasar data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, ISIKNAS, ada tambahan sebanyak 17 kasus baru ternak yang terjangkit PMK. Kasus PMK di Ngawi tersebar di 11 kecamatan dari 19 kecamatan di Ngawi. Pihaknya menekankan pada peternak untuk tetap menjaga kebersihan kandang dan memisahkan ternak sakit dengan yang sehat. Karena PMK yang diakibatkan dari virus ini mudah sekali penyebarannya. Untuk tingkat kematian pada hewan ternak yang disebabkan PMK dipastikan juga sangat kecil, yakni antara 1 hingga 5 persen. Meski begitu, hingga kini belum ditemukan ternak di Ngawi yang mati akibat PMK. Kasus PMK sampai jam ini ada penambahan kasus menjadi 49 kasus. Itu rata-rata hasil informasi dari para peternak ke petugas lapangan atau bagaimana Pak? Ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di isignasi sama di data kami yang terakhir. Sampai saat ini ada 49. Untuk angka kematian, tingkat kematian kasus PMK ini 1 hingga 5 persen. Hanya sedikit sebenarnya, tetapi dari sisi ekonomi, kerugian finansial ini yang berpengaruh sangat besar bagi masyarakat. Buonari menambahkan jika masyarakat dan peternak tidak perlu khawatir dengan merombaknya kasus PMK pada hewan ternak. Karena PMK ini masih bisa disembuhkan dan masyarakat tidak panik dalam menjual ternaknya, karena sangat berpengaruh dalam populasi di Ngawi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.